Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat dan berbahagia Hari ini kita akan membahas Kalimat utama dan kalimat penjelas Oke, perhatikan Paragraph di bawah ini Aku senang membantu ayah bunda Setiap hari aku membantu ayah bunda Pagi hari aku menyapu Lantai dan halaman rumah Tanaman di halaman rumah terlihat hijau Dan tumbuh subur karena aku Menyiraminya setiap sore hari Teman-teman semuanya Coba paragraph di atas Tersusun dari berapa kalimat Satu Dua Tiga Empat Oke Empat kalimat Perhatikan paragraph di bawah ini Ini ada yang Ada satu Kalimat Yang tertutup oleh blok hitam Oke Itu kalimat pertama Kita baca kalimat berikutnya Badannya besar Telinganya lebar Bulelenya panjang Kakinya kuat Ekornya panjang Sebenarnya apa yang sedang dibahas Atau dibicarakan pada paragraph di atas Sudah jelas atau belum? Hmm Sudah dipahami atau Sulit dipahami Tentu akan sulit dipahami ya Ada Ada sesuatu yang Belum terlihat disini Atau belum terbaca Coba bandingkan jika kalimat Pertamanya kita tampilkan Gajah binatang yang unik Badannya besar Telinganya lebar Blalainya panjang Kakinya kuat Ekornya panjang Apa yang sedang dibahas Atau dibicarakan pada paragraph di atas Jelas Gajah binatang yang unik Jelas kan? Dan tentu lebih mudah dipahami Daripada Ketika kalimat Gajah binatang yang unik ini Ditutup Coba tebak lagi Aku berkaki empat Punggungku rata Aku dapat berdiri kuat Aku biasanya terbuat dari Kayu atau besi Coba Paragraph di atas ini Sedang membahas apa Sebenarnya Belum bisa ditebakan Atau Sulit ditebak lah Seperti itu Coba kalau kita Buka Kalimat yang terakhir Aku adalah meja Kita akan mudah Menentukan Paragraph Di atas Sedang membahas tentang Meja Mudah kan? Tentu lebih mudah dipahami Jika Kalimat yang terakhir itu Dibuka Penjelasan pertama Kalimat yang tertutup tadi Yang tertutup blok hitam Yang memudahkan pembaca Memahami Paragraph disebut Kalimat utama Kalimat selain kalimat utama Disebut kalimat penjelas Atau Kalimat pengembang Kalimat utama Dijelaskan Lebih terperinci Oleh kalimat penjelas Atau kalimat pengembang Coba perhatikan Paragraph di bawah ini Gajah binatang yang unik Badannya besar Telinganya lebar Belalainya panjang Kakinya kuat Kakinya kuat Ekonnya panjang Sebutkan kalimat utama Paragraph di atas Gajah binatang yang unik Seperti itu kan teman-teman Kenapa Karena tadi Di awal Kalau kalimat ini ditutup Maka kita akan kesulitan Menentukan Paragraph ini Sedang membicarakan apa Seperti itu kan Oleh karena itu Kalimat gajah binatang yang unik ini Adalah kalimat utamanya Tanpa kalimat ini Paragraph akan sulit dipahami Seperti itu teman-teman Letaknya di mana Kalimat utama Di depan Atau di awal Paragraph Perhatikan penjelasan Berikut ini teman-teman Kalimat utama Kalimat utama Gajah binatang yang unik Kalimat utama ini Akan dijelaskan Diperinci oleh kalimat penjelas Yaitu Badannya besar Telinganya lebar Belailainya panjang Kakinya kuat Ekornya panjang Penjelasan Kalimat penjelas Menjelaskan Atau merinci kalimat utama Keunikan gajah yang ada Di kalimat utama Dirinci oleh Kalimat-kalimat penjelas Yang menjelaskan Keunikan Badan Telinga Telinga Belalai kaki Dan ekor gajah Seperti itu Paham ya teman-teman Ya Perhatikan paragraph di bawah ini Yang tadi sebetulnya Yang sudah dibahas di atas Kita ulangi Aku berkaki empat Punggungku rata Aku dapat berdiri kuat Aku biasanya terbuat dari kayu Atau besi Aku adalah meja Sebutkan kalimat utama Paragraph di atas Tentunya adalah Aku adalah meja Ini adalah kalimat utamanya Kenapa? Karena Jika paragraph di atas Tidak ada kalimat Aku adalah meja Maka paragraph di atas Akan sulit dipahami Ya Karena ini adalah Kalimat pokoknya ya Kalau tidak ada Aku adalah meja Akan sulit dipahami Nah Seperti itu Kalimat utama seperti itu Kira-kira Letaknya kalimat utama Di belakang Paragraph Berikutnya Paragraph berikutnya Perhatikan Bahasa sangat penting Dalam kehidupan kita Untuk berkomunikasi Kita menggunakan bahasa Untuk bekerja sama Kita menggunakan bahasa Untuk mewarisi dan Mewariskan Maaf ini Mewariskan kebudayaan Kita memerlukan bahasa Sekali lagi Betapa pentingnya Bahasa bagi kehidupan kita Sebutkan kalimat utama Paragraph di atas Oke Yang mana ya Ternyata Paragraph di atas itu Kalimat utamanya Ada dua teman-teman semuanya Yang biasanya hanya satu Di depan atau di belakang Ini ada dua Itu yang pertama Kalimat utamanya adalah Bahasa sangat penting Dalam kehidupan kita Dimana letaknya Di depan ya Yang kedua adalah Sekali lagi Betapa pentingnya Bahasa bagi kehidupan kita Letak kalimat utamanya Di depan dan Di belakang Ternyata bisa Teman-teman Suatu paragraph Mempunyai dua kalimat utama Di depan Di belakang Oke Hanya kalimat utamanya Di sini ya Di depan dan di belakang Yang di depan itu Kalimat utama Di belakang juga Hanya yang Kalimat yang Utama yang di belakang Ini menguatkan Menguatkan Kalimat utama Yang Di depan Seperti itu teman-teman Oke Penjelasan yang kedua Paragraph yang mempunyai Kalimat utama Di awal paragraph Disebut Paragraph Deduktif Paragraph yang mempunyai Kalimat utama Di belakang Atau akhir paragraph Disebut Paragraph Induktif Paragraph yang mempunyai Kalimat utama Di awal Dan ditegaskan Kembali di akhir paragraph Disebut Paragraph Campuran Seperti itu teman-teman Penjelasan Terkait Jenis-jenis Paragraph Berdasarkan Letak Kalimat utamanya Teman-teman semuanya Semoga bisa Dipahami Simpulannya Yang pertama Kalimat yang tertutup Tadi Yang ada Blok hitamnya Yang memudahkan Pembaca Memahami paragraph Disebut Kalimat utama Kalimat selain Kalimat utama Disebut Kalimat penjelas Atau Kalimat mengembang Ketiga Kalimat utama Dijelaskan Lebih terperinci Oleh beberapa Kalimat menjelas Empat Paragraph yang mempunyai Kalimat utama Di awal paragraph Disebut Paragraph Deduktif Lima Paragraph yang mempunyai Kalimat utama Di belakang Atau di akhir paragraph Disebut paragraph Induktif Yang keenam Paragraph yang mempunyai Kalimat utama Di awal Dan ditegaskan kembali Di akhir paragraph Disebut Paragraph Campuran Semoga bisa Dipahami Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton